Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan siasat pelatihan bersama keluarga. Kembali berjumpa pada video sekali ini, konten yang berjudul Latih Tendangan Melingkar. Nah video ini sebenarnya sudah pernah saya post di channel Youtube, bahkan tetapi maaf saja, musik yang saya dapatkan dari Youtube juga kena hak cipta. Untuk itu, dengan kesabaran saya kembali untuk menerasikan Latih Tendangan Melingkar dengan menggunakan media samsa. Untuk melakukan gerakan pada Tendangan Melingkar di media samsa, ada beberapa pakam yang mesti harus kita pahami. Artinya ada pator-pator yang betul-betul sangat menjadi puin dalam melakukan gerakan tersebut. terutama adalah penempatan kaki, memutar, dan juga lentingan. Nah ketika kita akan bergerak, melakukan putaran terhadap media samsa, dari gerakan posisi awal, dan seperti inilah contohnya. Nah ketika daripada jangkar di bawah, terutama kaki yang bertumpu di tanah tersebut tidak menjadi kuat, ataupun gurus itu akan menjadi goyah. Yang kedua masalah lentingan, dan ketiga adalah masalah penempatan kaki. Ketika melakukan putaran tersebut, maka yang sangat-sangat diperhatikan dari awal tersebut penempatan kaki. Nah kalau saya contohkan, Di saat kaki kanan akan melakukan eksekusi melingkar ke belakang, maka posisi kaki kiri, di saat akan memberikan peluang kepada gerak, atau agar leluasannya daripada kaki kanan pindah, atau melakukan gerakan memutar, maka penempatan kaki tersebut harus tepat. Sekali lagi, untuk jangkar yang bertumpu di tanah, dapat kaki sepenuhnya menyentuh ke daerah tanah. Pelatikan kaki kiri, di saat itu betul-betul harus menyentuh ke tanah. Nah itulah tiga pakem yang coba saya buka pada tutorial selanjutnya. Di mana konten-konten seperti ini, teman-teman banyak yang meminta agar dibuatkan ulang kembali, supaya lebih jelas dalam penggunaan meda samsa, melatih tenangan melingkar. Padahal-padang kaki, posisi putaran kaki, dan juga lenteng lutut ini, memegang peran yang sangat-sangat tidak boleh dihabeikan. Nah posisi daripada saat akan melakukan tenangan melingkar ke daerah samsa, itu ada sasarannya tiga. Ada sasaran yang di bawah, sasaran di tengah, dan juga ada sasaran yang paling atas. Nah kurang lebih yang di bawah adalah melingkar dia, di bawah pinggang, sasarannya di bawah pinggang, itu bisa kita katakan tenangan melingkar di bawah. Kalaupun di sejajar dengan pusar, dan tidak sejajar putarannya, itu kita katakan menengah. Dan yang terakhir adalah, untuk yang paling tinggi. Untuk tenangan melingkar, tidak usah terlalu tinggi sekali, karena itu akan mempengaruhi keseimbangan, jangkar yang bisa memutar. Akan tetapi, ada ketepatannya yang sangat akurat, kalau hal tersebut dilakukan memutar, pertama, daripada kaki yang ada di depan, itu memberikan peluang yang betul-betul penuh, memberikan gerak kepada kaki kanan. Nah sekarang saya tunjukkan, saya berikan narasi pada tangan kiri, itu dimaksud, kaki yang berada di tanah, itu betul-betul lurus, tidak boleh goyah. Kalau hal tersebut goyah, otomatis akan mempengaruhi, kekuatan ataupun keseimbangan, di saat kaki kanan, akan melakukan putaran ke belakang. Penempatan kaki kiri yang saya tunjukkan ini, posisinya, benar-benar harus, kurang lebih, 45 derajat, dari arah, kaki kiri dari awal, kita berada, selalu berditarik ke belakang, dalam posisi lurus, seperti sekarang, perhatikan kaki kiri, tangan-tangan saya menunjuk ke kaki kiri, posisinya benar-benar harus lurus, setelah itu baru diadakan angkatan, memutar, kalau penempatan kaki kiri, tidak benar, otomatis kaki kanan, dia terhalang oleh, posisi kaki kiri, di saat kita menempatkan, di arah depan, untuk itu, maka, sangat-sangat penting sekali, mereka akan melangkah, melakukan gerakan, memutar ke daerah belakang, untuk, arah, jadi ujung kaki, yang saya masukkan dari tadi, ujung kaki itu, tidak lurus, akan, tetapi, dia akan, agak, melebihi, daripada, posisi lurus, saya ulang lagi, dengan gerakan, lebih fokus, pada kaki kiri, karena dia akan, menopang, seluruh tubuh, termasuk juga, di saat, kita akan mengangkat, ini tarikannya ke belakang, saya tunjukkan, pinggang pinggul, ini benar-benar harus kuat, kalau tidak demikian, di saat akan memutar, tenaga, yang harusnya keluar, atau dibantu oleh, gerakan pinggang pinggul, otomatis, tidak akan, mendapatkan power pull, nah tadi, gerakannya, teman-teman dapat perhatikan, di saat saya melakukan, putaran tersebut, karena, kaki kiri, penempatnya, tidak, tidak memberikan, kelonggaran, atau, bebas, kaki kanan, mengeksekusi ke belakang, karena, halnya terbenturlah dia, begitu, kita memutar, mengelendat oleh, ke belakang sedikit, dan akhirnya, baru, dengan keyakinan penuh, melakukan putaran, untuk bergerak, dengan, memutar, sebaiknya, yang paling maksimal, kita lakukan, tiga kali, kalau lebih dari, tiga kali, saya pikir itu, sudah akan, mempengaruhi, daripada kesimbangan, karena, di saat memutar tersebut, memang, tenaga kita, benar-benar, harus yakin, saat, mengeluarkan putaran, dan, kedua, jangkar di bawah, benar-benar, harus tepat, untuk, ke media samsa, lakukanlah, jarak, jadi, arti antara jarak, antara kita, melangkah, dengan, kedatangan samsa, karena, sifatnya, samsa, berayun itu, tidak akan, dia, dia akan mencari, ke daerah, pertahanan kita, nah, kalau tadi, saya melewati, generasinya, penempat, kaki kiri, benar-benar, menjadi perhitungan, faktor, yang sangat, menentukan, dekat, dan jauhnya, kedatangan samsa, setelah, kita akan, melakukan putaran, nah, ketika, memutar tadi, ada perhatikan, teman-teman, ada, kaki kiri, tidak begitu lurus, tetapi, setelah, kaki kanan, itu terputar, maka, benar-benar, jangkar, yang menumpuk ke tanah, kaki kiri tersebut, dengan tapak full, di bawah, termasuk juga, putaran, kita lakukan, dengan keyakinan penuh, ini saya ulang beberapa kali, nah, itu, kalau, yang tadi, pelentingan, daripada, kaki kanan, benar-benar, memberikan, suatu, keyakinan penuh, gerakannya, cukup, bertenaga, diperhatikan, kalau sudah benar, penempat kaki kiri, dan, dibantu, oleh putaran pinggang, pinggul, itu otomatis, gerakan, yang akan keluar, dari, tambahan, getaran, dan, ataupun, gerakan tersebut, dibantu oleh, pinggang pinggul, menjadi maksimal, jadi, gerakan tersebut, akan benar-benar, maksimal, untuk melakukan, putaran ke belakang, pertama-tama, setelah kita, menjinjirkan kaki, artinya, kaki, menjadi, tumpuan, di tanah, putaran, kita tidak boleh, lakukan secara, ragu-ragu, nah, kenapa demikian, kalau kita ragu, melakukan putaran, otomatis, gerakannya, akan tersenat, dan, kedua juga, bahayanya, kalau itu, digunakan, dalam satu pertandingan, atau punipan, otomatis, akan ditabrak, oleh, oleh lawan, maka, perhitungannya, begitu kita, menaruh kaki, yang akan, melaju ke depan, dalam, gerakan, memberikan peluang, kepada kaki berikutnya, sepenuhnya harus, dengan full power, atau dengan, denaga full, tidak boleh ada, suatu keragian, keraguan, dalam mengambil, keputusan, di saat, melakukan putaran, nah, ya, saya contohkan dengan, kaki kiri tadi, penempatan, kaki kanan, yang tidak pas, hanya, jadilah tendangan, yang, tidak berdenaga, dan juga, tidak, tidak tepat, pada sasarannya, gerakan sekarang, saya tambahkan, dengan gerakan, sedikit jinjit, perhatikan, laki kiri, setelah, dia menempatkan, jalurnya di depan, ada, melakukan, gerakan sedikit, menjinjit, yang tujiannya, mempercepat putaran, dan, memberikan, keluluasaan, dari pada kaki kanan, memutar, ke daerah, sasaran, aduh, pada saat ini, kita gunakan, meda samsak, lakukanlah, pelatihan, dengan secara, pelan-pelan, dahulu, otomatis, untuk, mendapatkan, pakem, ataupun, beberapa faktor, yang, benar-benar, harus diperhatikan, kalau hal ini, salah, dalam penempatan kaki, termasuk juga, perhitungan kita, ragu-ragu, misalnya, hasil yang, didapatkan dari, gerakan melingkar, tersebut, tidak akan, maksimal, dan yang paling penting, kembali, ketika kita melakukan, gerakan, tenaga melingkar, pada depan samsak, semisal tidak, boleh emosi, karena, samsak yang datang, mengayung ke daerah kita, dia mengandung tenaga, nanti selanjutnya, teman-teman, saya akan, tambahkan, video, saya ambil, sebelumnya, dalam konteks, tenaga melingkar juga, sekarang, saya sudah menuju, ke, depan samsak, yang tadi, saya lebih, fokuskan, pada, tutorial, atau, narasi, yang diikuti, dengan, contoh-contoh gerakan, saya ulang kembali, ketika kita akan melakukan, putaran ke belakang, pinggang pinggul, memberikan, andel yang, luar biasa, masalah tidak boleh, di, abekan, jadi, kesatuan, dari gerakan, kaki, baik itu, lenteng, lutut di kanan, perhatikan, lutut kanan, yang dia sedikit, menekuk, di saat itulah, power, dan juga, keyakinan penuh, terhadap, tendangan melingkar, yang kita lakukan, dengan, pakam-pakam, telah, kita perhatikan, sebelumnya, masih dalam memutar, segera untuk memutar, dua kali, tiga kali itu, sudah, menjadi sempoyongan, untuk, bergerak ke, darah depan, itu dia, gerakannya salah, dimana kan yang salah, pertama yang salah, adalah, penempatan kaki kiri, jadi posisinya, tidak, atu terlalu lurus, dan selanjutnya, ketika melakukan, putaran tersebut, kaki yang bertumpu, di tanah, dalam posisi, tidak lurus, sehingga, beban, akan dipikul, oleh, kaki kiri, apalagi, setelah, memutar, dia akan mengandung, tenaga, di kanannya, itulah, yang menyebabkan, daripada, tidak, legapnya, atau, posisi kita, menjadi, tidak simbang, atau sempoyong, nah ini, saya ambil arahnya, sasaran, atau, tempat yang, kaki yang mengenai, daripada, ke darah, samsa, disebut, darah tumit kaki, nah teman-teman, maaf, dengan durasi waktu, kurang lebih, sudah saya ukur, sekarang, walaupun 12 menit, lebih karena, si jadar, dan sebagainya, kurang lebih, 9 menit, ataupun, 8-10 menit, bergerak, dengan menggunakan, kamera samsa, hanya bergerak, seperti tadi, sudah cukup, berkeringat, terima kasih teman-teman, semoga, ada manfaatnya, salam rahyu, sampai berjumpa, di video-video, terima kasih,